Habrun itu orang pintar sekali min akhbari bani israel dia saking pintarnya itu dia tidak pintar, kontroversi singkat cerita, dia karena sering sodako sering ngamal sodako, jadi gunjingan tusut di koala balgiyah tusut di koala zaniyah lelah ketika itu lontek gue agar, orang sholah kok gak kayak dua lontek, pesen aku piye kan rajin gue agar tapi ini ketika digonjingkan gitu tenangnya, alhamdulillah ala zaniyah kedua berkontroversi orang reda sodako, keliru nih, tiga itu maling gue agar tusut di koala sari maling malah tiga keliru nih hari ketiga, banyak orang sanang sodako tiga orangnya malah orang suka ketika ini radika itu suka, keliru mana yaudah ini alhamdulillah ala syarikin wa ala zaniyatin wa ala zaniyah ketika lama-lama ini diakui oleh orang itu pinter sekali kata rasulullah ketika setelah dikonfirmasi jahatnya lucu lontek itu nanti jadi lontek gue ada duit lontek itu tak pakai duit saya lontek jadi lontek ada satu sewa tanpa kerja lontek makasih masyarakat saudako saya ke lontek tadi jadi lontek itu perkara ini gue lontek saya tak pakai duit rasul jadi lontek jadi ngaji muin nah seperti ini sobat rani nyewa apa pembiayaan hak pembiayaan hak jadi misalnya aku yakin kalau kamu yang terbaik jadi bupati kalau bupati ini aku yang rusak itu tuku suara rasa anggapnya itu tuku kebenaran mau bupati ini aku yang rusak jadi wong sholah itu menangan nyewapnya halal wong sholah jadi misalnya hamdani calon bupati nakdek ini jadi bupati kudus jadi kota sandri musuhnya gento jadi kota andang dut eh udah ini wajib tuku suara bena dan ini tidak dihitung nyewap tapi dihitung bela-belain barang hak makanya ini penting ya definisi begitu sehingga rani nyewap itu kan membayar seseorang atau membayar koti atau membayar siapa saja yang untuk merubah batil jadi hak hak menjadi batil kalau orang ingin mendekatkan hak kemudian dia urun untuk membela itu namanya bukan nyewap tapi membiayai barang hak paham ya? jadi misalnya ada imam mejid matanya rafaseh hamdani gila menjadi imam nak tak bayari aku mau membiayai barang hak biayai barang hak tapi ada yang tidak layak menjadi imam terus bayar pengurus mejid menjadi imam itu nyewap jadi biayai barang biayai barang sehingga hak jadi batil batil jadi hak tapi tidak membayari demi negara barang hak itu malah membiayai barang hak makanya kalau ada orang harus jadi koti karena dia orang solek wajib mencari-cari jabatan koti walau dibat lil mal meskipun harus bayar dan ini kurinya gak suap tapi bela-belain hak sampai di ruangin mbak bayar makanya ini penting definisi karena sederhana ini risuah atau rusuah adalah apa? membayar untuk mengehaktkan barang batil dan membatilkan barang hak tapi kalau membiayai barang demi hak maka itu namanya perjuangan demi hak ya taruh saja misalnya ada calon bupati yang satu misalnya yang satu PKI yang satu santri orang yang beli suara untuk santri ini nyuap apa orang bila belain barang hormanya ini disebut wajabah ala soleh tolaburu walaubi badril mal kadang orang santri udah bisa ngaji kalau orang soleh nyuap kalau soleh kok nyuap lah ar-rosi wal-murta kimau ngasih numurah hatam datar itu zaman a ngasih numurah hatam jadi dia gak mikir orang nyuap digitarannya nyuap ini bila-bila barang batil dan dari hak atau hak dari barang terus bayar terus gampang ini lho, gue gak bayar lontai bahan kena boka loni itu jenisnya nyuap tapi kalau gue bayar ribu coba bergelam, ya kenapa kok biasa gue ribet mencontoh ke angel temen contohnya gue yang berbau gue gak paham ke angel temen rango gue saya ini ada medit ada yang ada, tapi gak ada dibayar di tekanan orang tepat waktu terus mencid bayar itu jenisnya nyuap apa demi mwadufa waktu demi mwadufa waktu yungun itu nyuap, mereka gak dibayar tapi gak dibayar itu tepat tapi gak dibayar itu tepat dan bayar ini nyuap apa demi hak demi hak, jadi gampang jadi gampang benar ya mani tidak jadi gue dulu ngajimu ini, wakada tolah orang yang merasa soleh wajib menerima jabatan jadi koti meskipun dan juga wajib mencari-cari jabatan itu tolap itu mencari-cari walau bi-badli meskipun dia harus merogoh kocek membayar meskipun dia juga takut kalau sudah jadi koti itu sementing dijajal kok dijajal gak contoh, apalagi tentukan transparan sekali ya misalnya, misalnya kalau partai tertentu ada perda anti prostitusi saya ulang lagi ya kita tahulah partai-partai ini pasti mendukung perda anti prostitusi anti miras kemudian partai yang melindungi miras lalu partai-partai yang akan menolak miras ini terus beli suara ini nyuap enggak? enggak, karena itu satu cara untuk bikin perda anti miras pak, miras kok beli suara haram, maka dia demi barang bak kalau ini orang soal itu menangan belum enggak orang itu ngomong-ngomongan sampai uridung bilang haram itu orang haram, kepikiran itu tidak kelon, tidak selingkuh tapi nak ngomong sampai hamdanya nah kalau ini orang lana ngoleh dulu orang wajah itu liajl taklim, karena mu? mulang, karena seksi karena ini kuat tawarat, tapi hukumnya betul dia tawarat lu enggak hukumnya betul tawarat oke, oke gitu, cuma buktinya orang tawarat ke depan tapi hukumnya itu pokoknya orang soleh itu menangan orang soleh itu menangan nah ini penting kalau terang nah cuma problemnya Fatul Mu'in adalah saya ulang lagi problemnya Fatul Mu'in yang dikritik Iyana dikritik Tarsya Tarsya itu juga Sarah Mu'in Iyana juga muridnya saya Zeni Dahlan itu mereka mengkritik Mu'in, kenapa sih ijtihad harus dari orang alim yang mustahit karena kalau itu repot kita tidak jadi masuk nanti saya bacakan yang difotokopi itu jadi dan Mu'in keras sekali kalau dia tidak alim, tidak mustahit pas benerlah tetap tuh kita keberatan dan kebetulan keberatan kita didukung banyak ulama juga dan kita cari ulama sebanyak mungkin untuk mendukung itu kalau enggak habis nyari partai lah nyari partai, nyari koalisi karena yang ngarang Mu'in mungkin juga manusia mungkin saking senengnya orang alim biar sama orang kosong kalau orang alim istihad salah terdapat pahala mumpas bener we dosokat alasannya bener itu itifakiyah tepaan tapi ini kan gak fair gak fairnya adalah kebenaran itu yang tetap kebenaran meskipun keluar dari siapa saja al-hikmah dola kebenaran adalah tetap asetnya orang Mu'min kapan saja ditemukan harus kenapa ingatan gak kalau terangno finisirian yang jenis riswah umumnya disini baca riswah apa ruswah riswah ya sama itu kalau di kaitnya riswah atau ruswah ya dalam bahasa kamus itu karena wasian fuklah, filah itu sama-sama terkenal jirukah, jirukah riduan, ruduan itu sama disapah juga sama riduan, ruduan, terus ruswah, riswah banyak yang sama riswah itu nyuwap sehingga rani nyuwap itu membayar sesuatu supaya barang hak jadi batil batil jadi hak tapi kalau kamu bayar sesuatu supaya hak ilanggeng itu namanya tidak nyuwap membiayai barang hak jadi misalnya gini ada perempuan catik yang potensi zina di tengah kampung terus hamdhani sosialisasi benda di muslimat itu rani haram karena ini tarbiah, uang tarbiah uang pembiayaan ya sanggupnya walmu'allafati kuluburum tapi tidak wang hidung pulang nyerfis ya haram wang kepengen top jadi wang soleh itu raso bopadak wang rasoleh tetap kul halis sitawil akma wal basir amal tasawid ulumatu wano pada saat ini ada desa itu rusak disini ada ngendutan pornografi karena wang soleh kepengen jadi lurah ngerti nak orang bayar orang jadi dibayar ini jenengnya bela-belain barang hak paham ya tapi nak bose dungut bayari dungutnya langgang berarti bela-belain barang jadi wang soleh itu serapodo skorannya jelas amal tasawid ulumatu nah tapi nanti-nanti kadang raso ngaji wang soleh nyalek kok mbayar ah soleh apa nya innalillahi wadz ini kodoh raso ngaji ini tuh lu ini hukum kamu rasa gremeng terus kamu nyumpul gusbak ngalala nyuap goblok meneh malah berarti terang jelimet kok malas malah goblok yang telulas barang ngaji kok tabah bodoh orang ada perkembangan ini ini aku mau misalnya ada wang fasek wang fasek tukang mabuk terus sering bawa keiduwek dan seneng kiai yang seneng kiai kena dijak ngaji ini jeneng kiai membiayai barang hak ada wang dolem nyek kiai tukang pengedar narkoba bentuk rego diskon bodoh gak beto naksin wang soleh nyek kiai wang dolem nak menawa jadi soleh soleh jadi itu uang proses barang hak tapi nakses sama dolem sering nyek kiai duwek bentuk diskon belonjo narko narko ya beto makanya rasulullah nate cerita itu hebati rasulullah rasulullah nate cerita om soleh itu benar terus karena khabrun min ahbari bani israel ini benar sampean yakin nak riswah mbak pembiayaan hak itu beda ada khabrun rata-rata disara itu gak canya khabrun tapi ada khabrun khabrun itu orang pintar sekali min ahbari bani israel dia saking pintarnya itu jadi ini tinggal yang pintar itu kontroversi singkat cerita dia karena sering sodako sering ngamal sodako jadi kunjingan tusut diko ala balgiyah tusut diko ala zaniyah lelala hitikai itu lontek gue eger orang soleh kok ngekei duwek pesen aku biaya kan rasulah gue eger tapi kode cerdas bagaimana bagaimana ini ketika digunjikan gitu tenangnya alhamdulillah ala zaniyatin kedua sebar kontroversi orang reda sodako keliru diko maling gue eger tusut diko ala zariq maling malah diko keliru hari ketiga banyak orang sedang sodako jika ada orangnya malah orang suka jika orang radika itu suka keliru mana jadi ini alhamdulillah ala zariqin wa ala zaniyatin wa ala zaniyatin ketika lama-lama ini diakui oleh lagi orang itu pinter sekali kata rasulullah ketika setelah dikonfirmasi jawabnya lucu oke oke lontek nanti jadi lontek gue eger duwek laki-duwek 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 laki-laki 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 tanpa kerja lontek manis kabih masyarakat sodako saya ke lontek tadi jadi lontek perkara ini gue leh duwek saya ikut pakai duwek rosa jadi lontek sebenng ngaji muen kemana nah seperti ini sobat rani nyewap apa pembiayaan hak pembiayaan hak terus kedua uang nanti jadi copet itu rosa bentuk duwek jadi maling ngebenduk sehingga kita pakai duwek kalau usah nyok nyok sodako saya kemaling fa'ala'allahu ayyasta ifah supaya dia mau ifah tidak jadi maling lagi ketiga lontek ong suke kok dinar sodako bentue yisin ong suke kok di sodako bentue yisin intinya apa ini pelajaran bagi kita bahwa selalu orang soleh itu gak sama selalu orang soleh itu gak zulumat sama nur itu gak akan sama coba banyak orang soleh yang kancarano fasek-fasek banyak sekali di Indonesia tapi ujung-ujungnya banyak yang tobat karena mereka berteman itu dalam proses mentobat beda yang berteman dengan makna mempik up kefasekan mereka sama banyak orang soleh yang ingin jabat supaya bisa ngatur negara secara baik bikin perda yang menguntungkan islam bikin aturan yang menguntungkan kemaslahatan umat orang-orang seperti ini harus jabat dan meskipun dalam proses badululmal gak bisa kamu katakan nyumat karena kalo yang mimpin orang fasek orang dolem lebih nger nger misalnya kok partai komunis wajah misalnya uang wajib meyayai partai NU ya wajib menang senajentuh nyumat mereka gak sih menang PKI Tuhan selesai gak sih itu di pengirak no menang partai NU makanya Nabi kalo perang itu ya dibiayai kan coba dalam cerita-cerita perang Nabi sering gak kayak sodakowong kafir-kafir ketika ditanya nak menawa jadi geleme islam makanya ada bab walmuallafati kulubu channel youtube sajadah hijau jadi ini bab-bab yang makanya ini kan cuma ini sudah bener teori ini sudah bener orang yang layak jadi koti dan kalo jadi koti Mas Lahat wajib mau jadi koti bukan sekedar wajib mau jadi koti bahkan wajib tolapuhu mencari-cari supaya jadi koti walau biba zril emang ini jelas ya cuma nyonsewu mungkin yang gak gak pas itu satu toh ngunai kok sarati kudu alim kudu mujt mana ada sekarang orang alim mujtahid nah yang bab ini nanti saya bacakan yang ditarsai itu yang kritik tadi kok iso karena panjang sarati alim mujtahid kan gak kesampaian kesampaian gak orang yang sengkiai saya ketuamu ilah rangar halim mujtahid rato mung sarati mustahid wapal quran apal hadis roh kiyas roh ijma roh hadis mutawatir ahadi wah semuanya rangar saya ketuamu ilah saya yakin apalagi dalam kitab-kitab diterang mustahid mutlak sudah tutup semenjak tahun 300 terus ditutup bang terus ratau dibuka meneh orang sekitaran ini tahun 500 terus tetap ram lepung saya ikut sewu patang atus patang pulau serau-serau tersinggung ketua mu'i sepanjang ngono serang arah lah orang yang kayak gelar ketua mu'i mujtahid ada yang memberi gelar mujtahid ketua mu'i tapi kan gak ada yang memberi gelar mujtahid makanya ini penting ya jadi saya mohon sekali definisi itu penting sekali karena ini yang membedakan coba sekarang misalnya gini ada orang soleh berteman perempuan cantik yang potensi nakal saya gak bilang nakal potensi nakal baru kayak dikancani yang soleh gelam ngaji gelam togak dan punya percintaan nikah yang normal proses ngancani ini ya wong soleh membina umat tapi kalau ada wong rasoleh ngancani wong ayu ini artinya ya proses bentuk 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 banget kan mau nanya koran ini sederhana nge teori ini sederhana sudah tidak tetapi itu jenisnya mat peteng mbak nur itu itu yang alhamdulillah wong roh itu 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 kok padak padak lah kelirunya kita orang soleh orang soleh itu padak orang soleh kok nyuwap soleh kok nanti orang tarifnya nyuwap jadi yang jenisnya nyuwap itu membayar untuk merubah yang hak jadi batil yang batil jadi hak kalau membayar sesuatu hak dibiayai supaya hak yang menang jenisnya pembiayaan kepada barang hak jadi cara hamdhani kok soleh kudus nyuwapin adiknya bubati tapi loh tak bayar enak mungkin dadi enak mungkin nyerugi karena enak mungkin dadi jenisnya tablirul mal dadi ini kudu jamir mesti dadi kenapa orang dukunya yang harus ngomong yang malah sirik berjadukun barang nah ini penting saya utarakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih